Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, my students. Welcome to my class, Bahasa Inggris, untuk program studi bimbingan dan counseling. Hari ini kita akan membahas materi untuk pertemuan yang kelima, yakni understanding scientific articles, khususnya untuk main ideas and topics in paragraph. Hari ini saya, Mr. Kaafrianti, akan menerangkan kepada Anda materi yang sebenarnya hampir sama dengan materi sebelumnya, understanding paragraph, tapi sekarang kita berusaha untuk menaikkan level dari teks yang dibaca, yaitu scientific articles. Scientific articles itu apa? Artikel ilmiah, yang berasal dari hasil-hasil penelitian, kemudian, dan kosa katanya biasanya lebih sedikit tinggi daripada teks-teks biasa. Mari kita lihat apa yang akan kita pelajari, yaitu CPMK kelima, mampu memahami dan menguasai strategi teks ilmiah dalam Bahasa Inggris, baik secara teoritis maupun secara praktis. Jadi nanti diharapkan setelah mempelajari atau menonton video ini, Anda semua dapat memahami teks-teks yang sifatnya ilmiah dalam Bahasa Inggris. Terkesannya rumit, tapi sebenarnya tidak. Yang perlu Anda tahu ketika membacanya adalah mana yang ide pokok atau topiknya, kalimat topiknya, pendukung, dan kalimat penutupnya atau kesimpulan. Tapi yang utama itu adalah kita harus tahu dulu ide pokoknya dan kalimat utama atau kalimat topiknya apa. Kemudian kita lanjutkan, yang akan dipelajari spesifiknya adalah understanding topics dan main idea. Kita lihat satu-satu. Pengertian topik, main idea, dan judul. Ada satu tambahan lagi karena ada judul. Karena setiap artikel ilmiah itu dia selalu mencantumkan judul. Kita lihat satu-satu. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan atau dikatakan inti sari. Miss sudah bahas seminggu lalu topik itu disebut dengan inti dari sebuah bacaan atau tulisan. Contoh, merokok, smoking, boleh lagi memasak, membaca. Itu contoh dari topik. Kemudian ide pokok adalah gagasan utama dari paragraf yang mencakup kalimat topik. Nanti ada namanya ide pokok yang isinya ide utama, yang mana nanti kalimat topik ada di situ. Artinya topik juga ada di situ dipakai. Kita lihat contohnya. Contoh tadi topiknya smoking. Kalau kalimat atau ide pokoknya adalah smoking is not good for our health. Merokok tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian ada nanti kalimat topik juga sudah kita bahas ya. Adalah kalimat yang mengungkapkan ide pokok. Contohnya apa? Dia sama dengan ide pokok tapi dia berbeda cara mengungkapkannya. There are some negative effects of smoking. Jadi kalau tadi smoking tidak baik untuk kesehatan, dijadikan dia kalimat yang mau dikembangkan seritanya adalah ada beberapa dampak negatif dari merokok. Judul bisa saja kita bikin apa saja tapi terkait dengan topik, ide pokok dan kalimat topik. Yang penting dia provokatif dan menarik sehingga orang mau membaca. Contoh misalnya smoking is a bomb. Smoking itu adalah sebuah bomb waktu atau sebuah bomb. Bisa kan? Nanti berarti maknanya smoking itu tidak baik untuk kesehatan. Nah itu dia. Oke, kita lanjutkan. Lanjut dengan cara membuat judul. Nah pertama judul tersebut sesuai dengan topik. Dinyatakan dengan frasa atau kelompok kata bukan kalimat. Sesingkat mungkin, sejelas mungkin. Tidak dalam bentuk konotatif atau makna tidak sebenarnya. Dan tidak bermakna ambigitas atau bingung orang ambigiu. Provokatif artinya bisa dikatakan maknanya dia menarik, memprovokasi orang untuk membaca. Nah, syarat topik yang baik. Kita lanjutkan. Menarik untuk ditulis dan dibaca. Kita masuk kepada topik ya. Menarik untuk ditulis dan dibaca. Dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Kemudian terdiri dari satu atau dua kata yang singkat. Dikuasai dengan baik oleh penulis. Ingat ya, dia terdiri dari satu atau dua kata yang singkat. Nah, atau frase. Nah, boleh lebih dari dua kata tapi tidak kalimat. Nah, kemudian mempunyai sumber acuan yang jelas, mampu menjadik pertanyaan akan masalah apa yang tidak ditulis. Nah, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Nah, kita lanjutkan pengertian kalimat topik lagi. Kalimat topik atau kalimat utama merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok utama mengenai topik yang akan dikembangkan. Nah, berikut cara membuat atau ciri-ciri kalimat topik yang baik. Mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Nah, tadi kita sudah lihat contohnya smoking topiknya. Ide-nya smoking is not good for our health. Kemudian there are some negative effects of smoking. Nah, oke. Jadi bermanfaat bagi orang. Diletakkan bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Dia boleh di awal, tapi kebanyakan memang di awal. Kebanyakan ya. Kemudian ditandai oleh topik dan ide pokok, dan dia ada memuat topik dan ide pokok. Berisi suatu pernyataan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat penjelas. Jadi, misalnya kita ambil kalimat topiknya adalah there are some negative effects of smoking. Ada beberapa dampak negatif dari merokok. Nanti kalimat penjelasnya harus menjelaskan dampak negatif. Nah, jadi bisa dikembangkan. Itu intinya kalimat topik itu. Bisa dikembangkan. Pertama, dampak merokok adalah misalnya impoten. Kemudian dampak merokok lainnya adalah tidak baik untuk kesehatan, untuk ibu hamil. Kemudian penyakit kanker, penyakit paru-paru, serangan jantung. Nah, itu kan dampak negatif. Berarti, satu pernyataan dari kalimat topik bisa mengurai kalimat pendukung. Mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Nah, dia bisa berdiri sendiri walaupun tidak ada kalimat yang berikutnya. Itu tandanya dia kalimat topik itu. Tapi kalau Anda bilang misalnya dapat menyebabkan penyakit paru-paru atau serangan jantung, itu apa? Tidak bisa berdiri sendiri dia itu. Tapi kalau dibilang ada beberapa dampak negatif dari merokok. Nah, itu punya makna. Berarti orang mau menjelaskan itu. Tapi kalau misalnya kita bikin dapat menyebabkan serangan jantung, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, itu kurang punya makna karena tidak tahu induknya untuk apa. Nah, oke. Kita lanjutkan. Contoh, saya ambil contoh berbahasa Indonesia dulu ya. Ini contohnya mie goreng lezat. Terdapat beberapa langkah untuk membuat mie goreng lezat. Nah, biasanya terdapat beberapa langkah untuk membuat mie goreng lezat itu apa? Itu biasanya kalimat topik. Nah, mie goreng lezat itu disebut apa? Itu namanya judul. Nah, kita lihat. Topiknya adalah memasak mie goreng. Nah, ide pokoknya adalah ada beberapa proses untuk memasak mie goreng. Nah, kita lanjutkan kalimat topiknya adalah yang di atas ini. Terdapat beberapa langkah untuk membuat mie goreng. Judulnya adalah mie goreng lezat. Nah, jadi semua kata-kata mie goreng ini, frase mie goreng ini tidak boleh hilang nih. Dia ada di dalam topik, ide pokok, kalimat topik, di judul dia ada. Nah, kita lanjut. Cara membuat topik. Kalau menurut tempat kita contohkan, negara tertentu lebih khusus daripada dunia. Misalnya Padang lebih terbatas daripada Pulau Sumatera. Topiknya adalah Pulau Sumatera sebelum Indonesia Merdeka. Dan dapat dipersempit menjadi Padang sebelum Indonesia Merdeka. Jadi yang luas itu menjadi hanya empat kata. Padang sebelum Indonesia Merdeka. Nah, menurut waktu, periode atau zaman, kebudayaan Indonesia dapat dikhususkan menjadi seni tari pada zaman kerajaan Buddha. Nah, ini topiknya menjadi kecil. Anda bisa baca di sini, sampai dia menurut aspek khusus umum individual atau kolektif. Pengaruh internet terhadap mahasiswa. Nah, dapat disempitkan jadi apa? Pengaruh internet terhadap mahasiswa STK PGRI Sumatera Barat. Nah, itu dia. Jadi yang luas itu bisa menjadi sempit dia. Jadi kalau dapat dia spesifik ya. Kita lanjutkan. Scientific article. Artikel ini ya. Kita lanjutkan. Pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan suatu karya ilmiah yang mempunyai urayan yang bersifat sistematis, empiris, dapat dijelaskan kebenarannya, objektif, rasional, dengan mengaplikasikan metode penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Intinya, artikel ilmiah itu adalah hasil dari sebuah penelitian. Dan itu ada data yang jelas. Kita lanjutkan. Format artikel ilmiah. Nah, artikel konseptual merupakan artikel yang diangkat berdasarkan gagasan atau ide penulis. Kemudian artikel penelitian merupakan artikel yang diangkat menurut hasil dari suatu penelitian. Kemudian bentuknya ciri-ciri artikel ilmiah. Ada temuan. Nah, seputar suatu topik dan anggapan penulis. Misalnya, Anda mau bilang kalau rokok itu tidak bagus untuk kesehatan. Itu kan ilmiah. Berarti Anda ketika menjelaskan rokok itu tidak baik untuk kesehatan, ada data penunjang. Dari penelitian, berapa persen menyatakan orang serangan jantung, orang sepertinya gangguan kehamilan. Nah, ada data yang menunjukkan itu fakta. Itu namanya artikel ilmiah. Nah, menonjolkan originalitas penulis. Memang asli hasil tulisan itu dari penelitian seseorang. Nah, kemudian dapat menonjolkan bahwa penulis merupakan komponen dari satu kelompok sosial akademis. Berarti dia berasal dari lingkungan akademis. Nah, kita lihat contohnya. Saya berikan contoh ya. Scheming dan scanning. Scheming dan scanning adalah dua tipe. Nah, scheming dan scanning itu disebut apa? Ini namanya kita dikatakan dengan judul. Nah, boleh kita ganti dengan lebih menarik? Boleh. Tergantung Anda maunya judul seperti apa. Yang penting, kata-kata scheming dan scanning ini ada. Scheming dan scanning adalah dua tipe penulis merupakan teknik penulis. Nah, ini disebut apa ini? Ini namanya kalimat topik. Oke. Dan scheming, scanning ini bisa dijadikan juga topik. Nah, there are some steps to follow the achieve the required purposes in each reading technique. In order to scheme a text, readers can read the title. Nah, ini scheming. Di bawahnya pasti dia menceritakan scanning. Nah, ini lihat. Scanning is another reading technique. Berarti, judul topiknya atau topik sentence-nya memang scheming and scanning are two types of rapid reading techniques. Nah, kita lihat penjabarannya. Topiknya adalah scheming dan scanning. Ide pokoknya adalah scheming and scanning are reading techniques. Nah, ingat dia kalimat ya. Kemudian kalimat topiknya adalah scheming and scanning are two types of rapid reading techniques. Nah, judulnya saya ganti sedikit. Boleh, mau dipakai scheming and scanning juga boleh. Tapi, kalau mau diganti seperti ini juga boleh reading techniques. Titik dua, scheming and scanning. Nah, itu juga menarik. Nah, oke. Jadi, tergantung ananda yang intinya topik, ide pokok, kalimat topik, dan judul memuat ada intisari dari yang dibicarakan. Nah, sekian penjelasan dari Miss. Berikut ananda kerjakan latihan. Miss beri waktu seminggu ya, serahkan pada pertemuan berikutnya atau pertemuan ke-6, yaitu ananda tentukan nanti topik, ide pokok, kalimat topik, dan judul. Nah, itu sudah ada di situ. Nah, oke. Ada dua latihan. Kemudian ananda kerjakanlah di dalam kertas double vio. Disalin kembali teksnya. Kemudian ananda bikin jawabannya. Oke. Miss rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas pertemuan Anda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan.